Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah Beberapa klien saya itu sering menanyakan Bunda suami saya itu cuek dan tidak perhatian sama saya Minta saran dong bunda agar suami saya itu bisa jadi suami yang penyayang Atau ada juga nih yang bertanya seperti ini Bunda suami saya kok lebih suka main game online ya daripada bercengkrama dengan saya Baik sahabat bunda Jika Anda adalah salah satu dari sekian banyak istri yang ingin sekali menaklukkan hati suaminya Agar jadi makin lengket dan sayang kepada Anda Maka video ini saya persembahkan untuk Anda Karena itu ada baiknya Anda simak baik-baik video ini sampai selesai Karena saya akan bagikan pada Anda cara membuat suami itu jadi makin lengket dan sayang istri Ya tapi sebelumnya silahkan Anda bisa catat terlebih dahulu nomor yang ada di bawah ini Supaya Anda bisa menghubungi saya untuk berkonsultasi jika sewaktu-waktu Anda punya masalah Seputar urusan rumah tangga dan asmara Baik sahabat bunda Klien-klien saya yang menanyakan pertanyaan ini Saya berikan beberapa tips yang alhamdulillah terbukti ampuh setelah diamalkan secara istiqoma Nah beberapa tips yang saya berikan kepada mereka itu diantaranya Jadi yang pertama Tidak meninggikan nada suara saat bicara kepada suaminya Ya itu yang saya sampaikan pada klien saya Artinya Sekalipun Anda bisa saja tidak setuju pada pendapat suami Tapi ungkapkanlah pendapat Anda dengan cara yang sopan bukan dengan membantah apalagi meninggikan suara Nah resepnya agar Anda itu bisa menjaga nada suara Anda itu tidak meninggi Yaitu dengan tetap ingat bahwa suami Anda itu punya hak untuk dihormati sebagai suami Ya insya Allah cara ini adalah cara yang paling cesplang nih Yang membuat suami Anda itu menaruh rasa segan Respek Dan akhirnya sangat mencintai Anda Nah kok bisa ya? Ya bisa Karena fitrahnya laki-laki itu selalu ingin dihormati oleh wanita Ya dan ibunda kita Khadijah sudah membuktikan dan mencontohkannya kepada kita Beliau tidak pernah sekalipun meninggikan suara dihadapan suaminya Rasulullah SAW Ya efeknya apa bunda? Efeknya disini ketika beliau wafat Rasulullah sebagai suaminya merasa sangat kehilangan Nah pastinya Anda juga ingin ya Suami Anda itu ya begitu mencintai Anda sampai seperti itu Ya lalu tips yang kedua nih Yang tidak kalah ampuh adalah sering-sering bersuara manja kepada suami Ya sahabat bunda Percaya tidak percaya Satu hal kecil nih yang seringkali diabaikan oleh para istri Tapi dampaknya itu luar biasa Nah saya bocorkan rahasianya ya Jadi suami itu suka dengan wanita ketika si wanita itu menunjukkan suara manjanya Nah ketika Anda menunjukkan suara yang terkesan sangat manja kepada suami Anda Hormon testosteronnya itu akan bereaksi Maksud saya bereaksi ya Yang membuat dia itu secara alamnya akan takluk dan menuruti kemauan Anda Jadi jangan malu-malu ya untuk bermanja-manja pada suami Anda Nah suami Anda adalah pasangan sah Anda yang halal Nah selanjutnya tips yang ketiga yang sering kali saya sampaikan pada klien-klien saya Dan juga sering saya sampaikan pada Anda nih para bunda di rumah Adalah dengan memenuhi kebutuhan mata, perut, dan kemaluan suami Nah pastinya Anda sudah tahu caranya ya Ya dengan berdandan secantik dan suangi mungkin Membuatkan masakan yang disukai suami Anda Dan berusaha menservisnya di tempat tidur dengan sebaik mungkin Ya bila perlu Anda nih bersama suami bisa bersama-sama Mengkreasikan gaya bercinta Anda agar suami Anda itu selalu betah dengan Anda Nah lalu yang keempat Yang saya sampaikan pada klien saya itu adalah Dengan menghormati karir dan pekerjaan suami Ya Allah SWT menciptakan laki-laki Dengan fitrah dan potensi sebagai pekerja Jadi jangan heran ya bila suami itu senang bekerja Justru Anda sebagai istri itu harus selalu mendukungnya Dan jangan sesekali Anda mengganggunya Nah jangan sampai suami Anda itu merasa pekerjaannya itu terganggu oleh Anda Karena Anda bisa-bisa dianggap sebagai pengganjal kesuksesannya Jadi hormati pekerjaan suami Anda Ya satu lagi tips nih yang saya ingin sampaikan kepada para klien saya tadi Ya atau Anda nih bunda Adalah terus melakukan usaha mendekatkan diri kepada Allah Dengan berbagai macam amalan Nah salah satunya adalah dengan mengamalkan zikir istighfar Dengan menggunakan tasbih karomah ar-rahman Untuk mengikat hati suami Anda Nah setelah klien-klien saya tadi ya rutin menjalankan semua tips yang saya berikan Dan juga mendekatkan diri kepada Allah Dan berzikir menggunakan tasbih karomah ar-rahman Alhamdulillah banyak dari mereka yang kemudian menemukan hasil yang diharapkan Ya semoga bisa langgeng dan bahagia selalu ya bunda Baik itulah beberapa tips yang saya bagikan kepada klien saya tersebut Yang terbukti berhasil Agar suami Anda itu jadi makin lengket dan sayang pada Anda Dan semoga bermanfaat bagi Anda dan rumah tangga Anda ya Baik jika Anda sewaktu-waktu menemui kendala saat menjalankan tips saya Atau ya muncul pertanyaan-pertanyaan tertentu yang belum terjawab dalam video kali ini Ya silahkan Anda bisa konsultasi dengan saya di nomor yang ada di bawah ini Baik saya bunda Ayu pamit undur diri Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Akhirul kalang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh